Kepangkitan dari kematian Kebangkitan dari kematian Orang akan menyebut itu adalah Mujisat terbesar Kalau cuma sembuh dari sakit Orang pikir banyak yang mengalaminya Tapi kalau bangkit dari kematian Wah itu luar biasa begitu ya Sekalipun saudara kita sendiri percaya Dan seharusnya kita mesti percaya Mujisat terbesar dalam hidup adalah Ketika kita mati terhadap dosa Dan hidup dalam hidup yang baru Jadi saya sembuh dari kanker Tapi itu tidak sama luar biasanya Dengan saya terbebas Dari perbudakan dosa Itu kebangkitan yang sesungguhnya Tapi saudara begini Bangkit dari kematian Saya membaca di Alkitab Bangkit dari kematian Ada banyak yang disaksikan di dalam Alkitab Yang mengalami kebangkit dari kematian Bangkit dari kematian Lalu saya membaca Mendengarkan kesaksikan Mendengarkan kesaksikan tentang orang-orang yang bangkit dari kematian Kematian Yang sudah di Maksudnya itu sudah diakui ya saudara Dulu saya ingat tahun berapa itu Mungkin sekitar 15 tahun lalu Sekitar begitu saudara Pernah ada video yang begitu viral Ya Rupanya nama Daniel ini banyak sekali disukai orang Ya Waktu itu saya tiba-tiba ingat Itu pendeta yang mengalaminya pendeta Daniel namanya Pada KKR yang dilakukan oleh Rehard Bonnke Rehard Bonnke sekarang almarhum Tidak ada yang bangkitkan dia Tapi waktu dia bikin KKR itu di Afrika saudara Saya lupa kalau itu hari keberapa Tapi pendeta Daniel ini Dia mengalami kecelakaan lalu lintas Lalu Rupanya di Saya lupa itu Afrika Nigeria kalau tidak salah Mereka di sana punya kebiasaan Kalau sudah meninggal Sekian waktu ditaruh dulu Di rumah Apa ya istilahnya Rumah tempat persemayan Ya begitu Orang yang sudah meninggal mayatnya ditaruh disitu Ya Nah ini Bapak Pendeta Daniel Ditaruh disitu Saya lupa sudah tiga hari Kalau tidak salah Sudah tiga hari Jadi lengkap ini disini Karena dia kan meninggalnya mendadak Saudara Ya Dia bukan sakit Dia mengalami kecelakaan lalu lintas ya Jadi Lengkap disini ada Ada kapas di hidung Kayaknya di telinga juga Dan dia sudah diformalin Itu sebabnya mengapa Mayatnya itu sudah tiga hari belum dikubur Ya Dan tiba-tiba si ibu pendeta Waktu mendengar ada rehat bongke Dan dia mendengar apa yang terjadi Beberapa waktu di KKR itu Dia pun bergegas Menjemput mayat suaminya Jadi bayangkan saudara Itu mayat suaminya itu sudah di peti Sudah di dalam peti Jadi peti itu dibawa masuk Ke lokasi KKR Ya Dan waktu mau Apa Kendaraan yang membawa Peti itu memasuk di lokasi KKR Ada petugas biasa Ada petugas keamanan Ya Termasuk panitia Mencegat Karena mereka berpikir Mungkin ini bom Atau apa begitu Kan masalahnya dia di kotak Jadi mereka tidak mengizinkan Tidak boleh masuk Waktu diberi penjelasan Dibuka Petinya Ditunjukkan ini loh Ya Tetap panitia juga Maksudnya Loh bu Ini kan Maksudnya sudah dalam kondisi seperti ini Jangan bikin kacau lah Jangan bawa masuk Ini sudah model begini Ya kan Kalau baru mati tadi Mungkin ya ini masih Ya Kan ada banyak peristiwa yang Oh dia baru Baru mati tadi Jam berapa gitu Ya Beberapa jam yang lalu Kalau sudah seperti ini Apalagi dengar keterangan Dia sudah kira-kira tiga hari Meninggalnya dan sudah dalam keadaan Diformalin Tapi saudara Ibu itu memaksa Karena dia bilang Tadi saya rasa Ya Di hati saya Tuhan suruh datang Ya Jadi kenapa saya datang Dia bilang Saya tidak mungkin datang Kalau Tuhan tidak bilang di hati saya Saya merasa Dan saya sangat yakin Suami saya akan dibangkitkan disini Saudara Akhirnya mereka tidak bisa cegah Ya Mayat itu pun dibawa masuk Nah kan Pak Rehat Bongke Ya Sementara berkhutbah Ya Jadi waktu Apa Peti itu dibawa masuk Dibawa ke Tempat pertemuan Panitia Jadi di lokasi itu Tapi disitu ada Ada ruangan Ya Mereka memasukkan Mayat itu disitu Ya Jangan diganggu Pak Pendeta Lagi khutbah Panitia berkumpul disitu Dan Maksudnya bingung Kok bisa ini ada Ibu Pendeta Ya Yang sangat percaya Bahwa Suaminya akan dibangkitkan Dan saudara singkat cerita Mayat itu pun Dikeluarkan dari Peti Diletakkan di atas meja Ya Kan itu video Saudara Ya Apalagi masa dulu Masa lalu itu Tidak ada yang bisa edit Tidak seperti sekarang Sekarang Badannya siapa Mukanya siapa Boleh Bayangkan Saudara tidak pernah bicara Seperti itu Tapi mereka bisa memasukkan Persis seperti suaramu Itu kan Sekarang saudara Jangan terlalu percaya Dengan video Ya Karena sekarang AI bisa melakukannya Ya Mereka hendak Menyamai Tuhan Nah jadi waktu itu Itu video soalnya Jadi ditunjukkan bagaimana Itu Pak Pendeta Daniel Itu diletakkan di atas meja Ya Dan mereka Karena mereka pegang Ya ada yang bilang Waduh Ini badannya sudah seperti Ikan kering Saudara Ya Dan Apa Karena Ruangan begitu panas Tuh Kan udara disana Saudara sudah tahu ya Afrika seperti apa Jadi Mereka mengarahkan Kipas angin Kemayat itu Dan Panitia pun tergerak Untuk mulai berdoa Kan Pak Rehat Bungke masih sementara Sementara bikin Sementara khutbah Panitia itu Yang ada di ruangan Itu pun mulai berdoa Saudara Sambil mengarahkan Kipas angin disitu Mereka sambil berdoa Sambil pegang Ya Mereka menjama Tubuh Yang sudah kaku itu Nah itu lengkap Masalahnya Itu Kapas itu belum dikeluarin Masih ada di hidung Dan kemudian Mayat itu pun Mulai bergerak Itu Saudara Ya Wah Itu video sangat viral Waktu itu kami menonton Sampai beberapa kali Entah kalau tidak salah Beberapa jemaat Waktu itu kita Apa Putar di ibadah Waktu itu Ya Saudara ikut menonton Lupa kali ya Saudara Lama-lama Dia bukan cuma Bergerak tangannya Lama-lama Beliau pun Bangun Duduk Jadi Bukan Rehat Bungke Yang datang Berdoa Lalu menyuruh Dia bangkit Itu panitia KKR Saudara Ya Memang KKR-nya KKR Rehat Bungke Tapi bukan Rehat Bungke Yang datang disitu Untuk mendoakan Beliau yang meninggal itu Jadi Waktu dia bangun Baru mereka keluarkan Itu kapas-kapas Ya Dan mereka bingung Saudara Karena Wah Ini bangkit Masalahnya Sudah tiga hari Kalau baru tiga jam Beda ya Orang bisa kadang-kadang bilang Oh itu mati suri Tapi karena ini Sudah tiga hari Orang bingung Bilangnya Ya itu Mau menyangkali Keadaan ini Tidak bisa disangkali Ya Lalu waktu beliau Duduk Ditunjukkan Layar berikutnya Pak Pendeta Daniel Pergi ke Dokter Yang waktu itu Apa Mempersiapkan Maksudnya kan mayatnya itu Kemudian Dokter itu yang Memformalin Jadi Bingung Pak Dokter Waktu lihat Loh Kamu Bayangkan Saudara dia Kalau tidak salah Satu sampai dua Minggu masih bau Formalin Karena formalin Sudah di dalam Darah Karena orang Kalau mau di formalin Darahnya dikeluarin Formalinnya Disuntik ke dalam Tubuh itu Jadi sebenarnya Dia sudah tidak ada darah Harusnya tidak mungkin Hidup itu Tidak mungkin Tidak mungkin Dia hidup dengan Aliran formalin Di tubuhnya Itu tidak mungkin Bukankah dengan formalin Orang bisa mati justru Masa ada formalin Disitu dan dia hidup Sekali lagi Dokter bingung Dan itu Sudah ditunjukkan Dokumennya Kan dia kan Masalahnya Dia dibawa ke rumah sakit Waktu dia meninggal Jadi diurus Dari rumah sakit Mayatnya Jadi ada dokumennya Ada surat-surat Yang tanda tangan Waktu dia meninggal Surat dari rumah sakit Dan itu semua Itu ada di video Reharbongke sakit Dan mati Dan tidak bangkit Bagaimanapun Kebangkitan yang luar biasa Seperti itu Itu ada orang yang Mendoakannya Ada kelompok yang Mendoakannya Mereka mengeluarkan Mayat itu Dan Sambil memijit-mijit Sambil dalam Nama Yesus Mereka menjama tubuhnya Dan kemudian Mayat itu bangkit Sekalipun Maksudnya Ya tidak mungkin Gara-gara Pijitan mereka Terus mayat itu bisa bangkit Itu tidak mungkin Saudara Tadi saya bilang Cairan yang mematikan Saja Ada di tubuhnya Jadi ini sesuatu yang Sangat ajaib Tapi sekali lagi Saudara Kalau saudara baca Alkitab Yesus Tidak ada yang Membangkitkannya Nah ini Alkitab yang Mencatatnya Tidak ada yang Pergi murid-murid Pergi terus Mendoakan Supaya guru mereka Bangkit Tidak ada ya Tidak pernah ada Catatan seperti itu Justru yang ada Maria Magdalena Dan Maria Yang lain Sebenarnya Kalau saudara Perhatikan Maria yang lain Harusnya Saudara waktu lihat Catatan Alkitab Tentang adik-adiknya Yesus Saudara tahu Maria yang lain Ini Maria Ibu Yesus Tapi Alkitab Tidak lagi menulis Itu Maria Ibu Yesus Itu Maria Ibu Yoses Ibu siapa lagi Jakobus Dan siapa Jadi Maria Magdalena Dan Maria yang lain Maksudnya ini Maria Ibu Yesus Waktu Yesus Masih hidup Sebagai Manusia Tapi waktu Dia disalib Saudara masih ingat ya Saya pernah bilang Ke saudara Salah satu perkataan Yesus Isalib adalah Dia melihat Ibunya Ibu Maria Dan berkata Ibu Ini anakmu Dia tunjuk kepada Yohanes Yohanes Ini Ibumu Jadi dia tidak bilang Ibu Ini anakmu Tidak Ibu Itu Anakmu Anak Ini Ibumu Dan sekali lagi Ini Alkitab Yang bilang Tidak pernah ada catatan Maria Ibu Yesus Pergi mengunjungi Mayat anaknya Tidak ada Selalu disitu Maria yang lain Ya Maria yang lain disitu Sekali lagi Ditulis Maria Ibu Jakobus Ibu Yoses Mana itu Saya tidak siapkan Untuk bicara Seperti ini Sebenarnya Tadi saya berpikir Sudahlah Ini hari kebangkitan Ya Tapi kita akan berhutbah Seperti apa yang Tuhan taruh Begitu Ya Ini kan Maria Magdalena Dan Maria yang lain Menengok kubur itu Markus kali Nah saudara Ya Mereka waktu dalam perjalanan Karena ini kan Perempuan-perempuan Mereka bilang Kan ada batu Yang menutup Pintu kubur Siapa yang bisa Menggeser batu itu Tidak ada yang Tidak ada pria yang ikut Cuma ini Perempuan-perempuan Ini Apa Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakobus Bukan Ibu Yesus ya Saudara Alkitab ini ajaib Sebenarnya Kenapa dia ajaib Dia dituhilis oleh Allah yang ajaib Semesta dia ciptakan Menulis buku yang seharusnya Akan membuat kita tercengang Jadi kalau saudara belum pernah tercengang Kamu belum ada persekutuan Yang akab dengan Tuhan Kalau saudara Sampai memiliki Persekutuan yang akab Saudara akan tercengang dengan Alkitab Luar biasa Alkitab Saudara Ini bukan seperti buku Pada umumnya Ini buku Kehidupan Ya Jadi sekali lagi Saudara Mereka Pergi Dan bingung Nanti siapa yang Menggulingkan Batu kubur Banyak orang yang berpikir Yesus itu Bangkit Jadi makanya Mesti Dibukakan batu kubur Supaya Yesus keluar dari pintu Itu salah Pikiran seperti itu Batu kubur itu Sudah digulingkan oleh malaikat Supaya Murid-muridnya masuk Bukan supaya Yesus bisa keluar Saya tahu dari mana Karena Setelah dia bangkit Beberapa kali Murid-murid sedang berkumpul Di dalam ruangan Dan tiba-tiba Yesus tidak ketok pintu Dia ada di dalam Tiba-tiba Ini siapa? Aku ini bukan hantu Tuhan bilang Jadi Yesus tidak bisa lagi Dibatasi dengan pintu Yang terkunci Ya Jadi saya sangat yakin Waktu itu Peristiwanya kan memang Tidak ditulis Maksudnya Oh Batu digulingkan Lalu Yesus keluar Tidak ada Mereka datang Dan mereka tidak menemukan Yesus di dalam Batu sudah terbuka Jadi bukan Batu itu dibuka Supaya Yesusnya keluar Yesus bangkit Dia tidak perlu menunggu Ada orang yang buka pintunya Tapi pintu itu harus terbuka Tapi pintu itu harus terbuka Supaya semua orang tahu Aku tidak ada lagi di dalam situ Itu kubur kosong Sampai sekarang Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpul murid-murid Yesus Di suatu tempat Dengan pintu-pintu Yang terkunci Alkitab jelas Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Ketika pintu-pintu Sedang Terkunci Mati Bangkit Dari Kematian Itu peristiwa Yang kita Mesti akui Bagaimanapun Itu peristiwa Yang luar biasa Tapi sekali lagi Bahkan ketika Lasaru sudah Membusuk Di dalam kubur Tadi pendeta Daniel Yang dibangkitkan itu Dia belum membusuk Kenapa? Karena dia Diformalin Tapi Lasarus Tidak diformalin Dia sudah Membusuk Empat hari Yesus Membangkitkannya Dan Lasarus pun Keluar Dari Kubur Tapi sekali lagi Yesus Ajaib Tidak perlu ada Yang mendoakannya Tidak perlu ada Yang memerintahkan Dia keluar Dia bangkit Dari antara Orang mati Itu Yesus Kita Ya Itu sebabnya Waktu dia berkata Kalau engkau mau Mati Karena aku Mati untukku Mati dalam Ketaatan Mengasihi aku Memikul salib Kan namanya Pikul salib Yesus sudah tunjukkan Orang pikul salib Terakhir Mati Mati Jadi saudara Untuk membuktikan Saudara ini Pikul salib Atau tidak Lihat saja Kalau sementara Setengah mati Berarti kau sedang Pikul salib Setengah mati Karena apa Setengah mati Karena Taat Bukan setengah mati Karena Persoalan Cari-cari Sandiri Ya saudara Bedakan ya Pikul salib Maling ayam Kok pikul salib Duh Napa Kasih yang Semua orang Bincipak kita Setelah cek Oh Maling ayam Katu Kua Duh Bukan main Kitapnya salib Cocek Ada baking apa Itu bukan salib Bedakan Saudara Itu salib Salib itu Justru karena Saudara hendak Mematikan Keinginan Dagingmu Karena Ketaatanmu Kepada Firman Tuhan Ya Kalau hukuman Saudara apa Sengaja melawan Apa yang Tuhan bilang Jangan Itu bukan Itu bukan salib Ya Itu hukuman Bedakan ya Saudara Bedakan Hukuman Dan saudara bilang salib Ya Paulus Yohanes Mereka dihukum Karena Mereka Memberitakan Tentang Yesus Mereka Melanggar Apa yang Waktu itu Ditetapkan Jangan Lagi Kamu Bicarakan Tentang Yesus Itu Saudara Mesti tahu Jadi Ada yang Orang sebut Sebagai Pelanggaran Pembangkangan Tapi itu Benar dihadapan Tuhan Dengar Baik-baik Ulang Saya ulang Ada Orang bilang Loh kamu ini Melanggar Peraturannya Jangan Ibadah Peraturannya Gereja Ditutup Waktu itu kan Kamu Melanggar Disuruh pakai Masker Tidak pakai Masker Sekarang saya Tanya ke Saudara Paulus Petrus Yohanes Siapa lagi Ya Dan para Pendahulu Yang dicatat Di dalam Kitab Sejarah Gereja Itu Melanggar Apa yang Sudah Ditetapkan Jangan Itu bukan Hukuman Mereka Sedang Memikul Salib Itu ya Yang paling Jelas Petrus Dan Yohanes Itu di Depan Pengadilan Saudara Menurut Pemerintah Mereka Melanggar Ini beda Ini Orang Yang Bikul Salib Beda Jangan Melanggar Melanggar Apa Apa yang Kau Sebut Melanggar Banyak Orang Kayaknya Mereka Taat Kepada Peraturan Peraturan Tertentu Walau Dengan Mentaatinya Mereka Justru Melanggar Apa yang Mereka Tahu Tuhan Bilang Jangan Kamu Mesti Tunduk Kepadaku Bukan Tunduk Kepada Aturan Itu Kita Mesti Bedakan Mereka Membawa Keduanya Ini Petrus Dan Yohanes Mereka Membawa Keduanya Dan Menghadapkan Mereka Kepada Mahkamah Agama Imam Besar Mulai Menanyai Mereka Jadi Petrus Dan Yohanes Ini dua Rasul Yesus Dihadapkan Ke Mahkamah Agama Ini bukan Pengadilan Umum Ini Mahkamah Agama Sementara Memang Orang Yahudi Waktu itu Mereka Di Itu Sebenarnya Mereka Negara Agama Beda Kalau Kalau kita Di Indonesia Selalu Dikumandangkan Ini bukan Negara Agama Negara Pancasila Jadi Semua Agama Boleh Bertumbuh Disini Disana Negara Agama Jadi Tidak Usah Bingung Kalau Yang Mengadili Orang-orang Yang Melanggar Adalah Mahkamah Agama Jadi Pemimpin Mahkamah Agama Tadi Siapa Bukan Hakim Seperti Yang Saudara Tahu Yang Memimpin Pengadilan Itu Imam Besar Karena Ini Mahkamah Agama Ini Gereja Kalau Kita Bahasa Sekarang Gereja Sedangkan Melawan Pemerintah Umum Saja Orang Sudah Anggap Salah Apalagi Melawan Pemerintah Yang Diakui Ini Pemerintah Agama Jadi Bukankah Mereka Ini Diatur Oleh Hukum Agama Nah Kalau Hukum Agama Agama Itu Dipercaya Itu Tuhan Punya Berarti Melanggar Hukum Tuhan Ini Menurut Pandangan Agama Yahudi Orang Sekarang Bilang Yudaisme Jadi Menurut Yudaisme Petrus Dan Yohanes Melanggar Hukum Yudaisme Melanggar Apa Yang Diatur Itu Sebabnya Mereka Diadili Imam Besar Pemimpin Mahkamah Agama Mereka Dihadirkan Di Sana Jangankan Terhadap Pemerintah Sekuler Terhadap Pemerintah Yang Disebut Pemerintah Agama Tuhan Pemimpinnya Mereka Pikir Begitu Mereka Terkejut Waktu Waktu Diadili Ini Reaksi Petrus Tunggu Baca dulu Sudah Lihat Ini Waktu Diadili Ini Kata Imam Besar Dengan Keras Kami Melarang Kamu Mengajar Dalam Nama Itu Maksudnya Yesus Ini Peraturan Agama Ya Namun Ternyata Kamu Telah Memenuhi Yerusalem Dengan Ajaranmu Dan Kamu Hendak Menanggungkan Darah Orang Itu Kepada Kami Orang Itu Di Sana Itu Maksudnya Yesus Ini Pandangan Sekuler Masa Kini Akan Menganggap Ya Salah Petrus Dan Yohanes Itu Kan Sudah Melanggar Peraturan Orang Peraturan Sudah Ditetapkan Kok Kenapa Kamu Mesti Melanggar Kalau Kamu Hamba Tuhan Kamu Dengar Kepada Peraturan Sekarang Kita Langsung Lihat Reaksi Petrus Dan Yohanes Tetapi Petrus Dan Rasul Rasul Itu Menjawab Katanya Apa Tiga Kita Harus Lebih Taat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Ulang Kita Harus Lebih Taat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Kali lagi Ini Pengadilan Agama Saya Bilang Tadi Pengadilan Sekuler Ya Pemerintah Sekuler Misalnya Waktu Daniel Berhadapan Dengan Raja Sekuler Raja Babel Sadra Kemesa Kenal Benego Itu Raja Sekuler Bahkan Raja Fasik Raja Kafir Peraturan Mereka Dengan Berani Ya Saya Sering Bilang Sudah Berapa Kali Kita Bahas Soal Ini Tapi Kita Baca Lagi Coba Baca Lagi Daniel Masalah 3 Raja Dibugat Nesar Membuat Patung Emas Terus Lalu Raja Menyuruh Orang Mengumpulkan Wakil Raja Penguasa Bupati Ini kan Semua Ini Ini Pemerintah Yang Saudara Sangat Kenal Ada Di Negara Kita Juga Di Negara Di Mana Mana Namanya Itu Negara Ini Ini Apa Jabatan Jabatan Mereka Bupati Penasihat Negara Bendahara Hakim Akli Hukum Kepala Daerah Menghadiri Pentah Bisan Patung Yang Telah Didirikannya Itu Gunting Pita Orang Itu Bilang Gunting Pita Cuma Gunting Pita Harusnya Kan Kali Ini Satu Kali Ini Salah Salah Peraturan Pemerintah Pemerintah Kan Wakil Allah Apa Pemerintah Tiap Tiap Orang Harus Takluk Bayangkan Takluk Kepada Pemerintah Yang Ada Di Atasnya Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Allah Dan Pemerintah Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Karena Pemerintah Adalah Hamba Allah Untuk Kebaikan Kecuali Pemerintah Yang Korupsi Dia malah Memiskinkan Rakyat Dia Tiga Samua Jofor Dorang Rakyat Disuruh Bayar Pajak Kondong Makang Samua Saya mendengar Isu ini Dan itu Ada yang Katanya Sudah Menghitung Wah Seandainya Semua Kekayaan Bangsa Ini Dikelola Dengan Tepat Tidak Dikorupsi Tiap Rakyat Indonesia Harusnya Digaji Bisa Memiliki Upah 20 Juta Per Orang Masa Pemilu Pemilu Dapat 300 Ribu For 5 Tahun Bukan 20 Juta Pemerintah Pemerintah Itu adalah Hamba Allah Untuk Kebaikanmu Tapi Jika Engkau Berbuat Jahat Takutlah Akan Pemerintah Itu Kalau Kau Berbuat Jahat Karena Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Alam Maksudnya Bukan Pemerintah Itu Turun Dari Sorga Bukan Pemerintah Itu Pasti Berkenan Di Hati Tuhan Diizinkan Memerintah Raja Nebuchadnezar Diizinkan Memerintah Darius Diizinkan Memerintah Firaun Diizinkan Memerintah Kaisar Kaisar Roma Pada Waktu Itu Diizinkan Memerintah Bukankah Tuhan Dapat Membunuh Mereka Saat Itu Juga Boleh Yesus Dilahirkan Dan Herodes Suruh Dusu Dusu Pada Cari Cari Kau bunuh Kenapa Tuhan Yang Tidak Bunuh Jotuh Herodes Waktu Yesus Tidak Disalibkan Bunuh Jotuh Pilatus Besus Sari Kalau Satu Orang Kan Begitu Tidak Ada Lagi Yang Bisa Mengani Ayah Orang Kristen Kenapa Tuhan Bunuh Sama Pemerintah Begitu Mereka Perlu Satu Untuk Melakukan Menjaga Kebaikan Terhadapmu Kalau Ada Pemerintah Sambarang Orang Boleh Buka Terempi Pintu Kalau Masuk Sambarang Orang Boleh Ambil Istri Ada Aturan Kalau Sekarang Bersambaran Dikor Orang Tua Dp Anak Ini Boleh Ini Boleh Keras Penganiayaan Apa Ketik Dapat Istilah Abusing Itu Tidak Bisa Guru Tidak Bisa Lagi Mendisiplinkan Anak Anak Di Sekolah Langsung Lapor Polisi Kalau Tidak Dulu Bayangkan Yang Dapat Jawab Bayangkan Suruh Reken Itu Apa Penjualan Sekian Modal Sekian Labanya Berapa Persen Kok Pakai Cakaran Satu Dua Tiga Mana Tangan Bayangkan Ini Yang mau Tanya Penci Lentau Bayangkan Langsung Taruh Tangan Memang Dia Bagai Satu Kelas Lima Soal Saya Masih Ingat Sekali Lima Soal Lima Soalnya Tidak Ada Satu Yang dapat Jawab Sampai Dp Juara Satu Langsung Kram Tunggu Sampai Sudah Dapat Pikir Soboleh Tanya Tidak Satu Dua Tiga Mana Tangan Bayangkan Labah Sekian Berapa Persen Modalnya Suruh Reken Kelas 6 SD Sekarang Sekarang Tidak Tanya Kalau Jago Bayangkan Waktu itu Sampai Wali Kelas Saking Dp Sayang Kan Kapal Sekolah Waktu itu Yang Masuk Dia bilang Nanti Kalau Bapak So Masuk Kalau Dia Mau Pukul Itu Jempol Kasih Bagini Yang Sampai Kasih Yang Dia Bagai Itu Jempol Ini Berhubungan Denk otak Soalnya Ini Wali Kelas Yang Bilang Jadi Kalau Dia Mau Pukul Bagini Dia So Tahu Tuhan Bapak Pukul Samu Pasti Dia So Ajar Dia Bapak Bagini Dia Bidang Bodok Langsung Dia Tahu Itu Mistar Tabal Mistar Kayu Yang Tabal Yang Basar Memang Pokoknya Itu Lima Kali Dapat Pukul Memang Kalau Sekarang Pasti Bapak Bapak Kepala Sekolah So Tangka So Tangka Melanggar Melanggar Peraturan Hukum Perlindungan Anak Mengartin Ini dia Saudara Jadi sekarang Coba Saudara Lihat Kalau Bilang Soal Pemerintah Adalah Hamba Allah Untuk Kebaikan So Itu Jangan Berbuat Jahat Kalau Kau Berbuat Jahat Kau Melanggar Pasti Peraturan Pemerintah Tapi Kalau Kau Beribadah Kepada Allah Dan Karena Itu Kau Diseret Kepengadilan Jangan Takut Alkitab Menjaminnya Ini Kalau Orang Berbuat Baik Jika Orang Berbuat Baik Tidak Usah Takut Kepada Pemerintah Hanya Jika Ia Hidup Ia Berbuat Jahat Mau Kamu Hidup Tanpa Takut Pemerintah Perbuat Apa Yang Baik Dan Kamu Akan Beroleh Pujian Daripadanya Tapi Ternyata Sejarah Alkitab Mencatat Petrus Dan Yohanes Nyanda Ambe Pemerintah Pedoi Tapi Mereka Disebut Melanggar Aturan Kenapa Karena Ternyata Sudah Ada Aturan Yang Mereka Tetapkan Jangan Lagi Bilang Bilang Tentang Nama Yesus Yesus Dibunuh Sebagai Kriminal Waktu itu Kalau Sudara Lihat Tuduhkan Mereka Mengapa Dia Dituduh Sebagai Apa Dia Mesti Menjalani Hukuman Sebagai Kriminal Sekalipun Tuduhan Mereka Kalau Saudara Baca Yohanes Yohanes Pasal Berapa Itu Dia Itu Dituduh Sebagai Orang Yang Menyamakan Diri Dengan Allah Walau Dia Cuma Manusia Itu Tuduhan Mereka Yohanes 10 Jadi Waktu Yesus Bilang Aku Dan Bapak Satu Mereka Tanya Mereka Tanya Benarkah Engkau Mesias Sampai Kapan Engkau Akan Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jadi Yesus Bukan Tidak Pernah Memperkenalkan Diri Sebagai Allah Jangan Salah Yesus Bukan Tidak Pernah Memperkenalkan Menyatakan Diri Kalau Dia Mesias Dan Dia Itu Tuhan Tidak Pernah Bukan Tidak Pernah Yesus Menyatakan Diri Sebagai Lihat Yohanes 10 E24 Maka Orang-orang Yahudi Mengelilingi Dia Mengelilingi Yesus Dan Berkata Kepada Yesus Berapa Lama Lagi Engkau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jika Engkau Mesias Katakan Terus Terang Kepada Kami Lalu Yesus Bilang Apa E25 Yesus Menjawab Mereka Aku Telah Mengatakannya Kepada Kamu Lihat Yesus Tidak Membantah Satu Yesus Yusuf Bilang Apa Kita So Bilang Aku Telah Mengatakannya Kepada Kamu Tetapi Kamu Tidak Percaya Pekerjaan Pekerjaan Yang Kulakukan Dalam Nama Bapaku Itulah Yang Memberikan Kesaksian Tentang Aku Terus Tetapi Kamu Tidak Percaya Kenapa Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Dia Ini Sebenarnya Baca Tidak Siapa Orang Yahudi Yang Kalau Saudara Leah Dari Pertama Ini Orang Yahudi Yang Berpikir Mereka Percaya Kepada Yesus Diorang Iko Iko Pada Dia Dengar Dia Pelajaran Tapi Kemudian Ini Keraguan Sering Muncul Jadi Saudara Pikir Saudara Duduk Disini Saudara Pasti Percaya Kepada Yesus Pasti Percaya Kepada Firman Allah Cek Dulu Sikap Seperti Apa Benarkah Saudara Sedang Menghormati Tuhan Sungguh Sungguh Di dalam Hidup Orang Orang Ini Pikir Mereka Ternyata Saudara Waktu Ditelusuri Dikuliti Akhirnya Ketahuan Mereka Sebenarnya Tidak Percaya Terus Domba Dombaku Mengendengarkan Suaraku Dan aku Mengenal Mereka Mereka Mengikut Aku Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tanganku Bapak Ku Yang Memberikan Mereka Kepadaku Perhatikan Saudara Ini Masalahnya Kan Disewengkan Ini Artinya Sampai Orang Bisa Bilang Yesus Bukan Allah Bapak Ku Yang Memberikan Mereka Kepadaku Lebih Besar Daripada Siapapun Dan Seorang Pun Tidak Dapat Merebut Mereka Dari Tangan Bapak Aku Dan Bapak Adalah Satu Terus Sekali Lagi Orang Yahudi Mengambil Mengambil Batu Untuk Melempari Yesus Kenapa Kata Yesus Kepada Mereka Banyak Pekerjaan Baik Yang Berasal Dari Bapak Ku Yang Kuperlihatkan Kepadamu Pekerjaan Manakah Di Antaranya Yang Menyebabkan Kamu Mau Melempari Aku Lalu Jawab Orang-orang Yahudi Itu Bukan Karena Suatu Pekerjaan Baik Maka Kami Mau Melempari Engkau Melainkan Karena Engkau Menghujat Allah Merhatikan Saudara Waktu Saudara Tidak Mau Mengakui Yesus Kati-kati Ulang Mereka Menganggap Yesus Menghujat Allah Kenapa Yesus Menghujat Allah Karena Engkau Sekalipun Hanya Seorang Manusia Saja Menyamakan Dirimu Dengan Allah Berarti Dari Apa Yang Yesus Tadi Sampaikan Dari Apa Yang Yesus Tunjukkan Selama Ini Engkau Usah Dijelaskan Orang Yahudi Tahu Kau Sedang Menyamakan Diri Dengan Allah Kok Bisa Orang Kristen Masa Kini Bahkan Teolog Masa Kini Bisa Berpikir Kalau Yesus Tidak Pernah Bilang Kalau Dia Allah Kamu Tuh Gimana Sih Orang Yahudi Waktu Itu Langsung Tahu Kamu Sedang Menyamakan Diri Dengan Allah Dari Apa Yang Yesus Katakan Bayangkan Kalau Sekarang Orang Dengan Membaca Ini Lalu Berpikir Yesus Tidak Pernah Menyatakan Diri Sebagai Allah Kamu Pikiran Dimana Orang Orang Yahudi Yang Mendengarkan Khotbah Yesus Cara Yesus Yesus Kan bukan Bilang Dalam Nama Allah Bapak Aku Mengampuni Engkau Dia Bilang Pulang Dosamu Sudah Diampuni Pakai Nama Sapa Pergilah Imanmu Sudah Menyelamatkanmu Kepada Dia Pakai Nama Sapa Tidak Pernah Lalu Begitu Saja Orang Mau Menyangkali Keilahiannya Kealahannya Tuhan Sudara Lihat Tadi Ada Beberapa Sudara Tadi Sementara Siap Siap Saya Lihat Video Video Itu Oh Tuhan Bukan Main Ini Pemalsuan Dan Penyesatan Di mana Mana Indonesia Amerika Di mana Mana Orang Sampai Takut Mengatas Namakan Ruh Kudus Mengatas Namakan Allah So Jelas Jelas Ini Palsu Tadi Malam Saya Mendengar Langsung Dari Mulut Ibu Pendeta Yang sangat Terkenal Di Indonesia Wah Itu Pendengarnya Jutaan Orang Berarti Dia Bukan Cuma Punya Banyak Pendengar Dia Disukai Oleh Banyak Orang Saya Mendengar Tadi Malam Kan Saya Sudah Tidur Lalu Terbangun Kira-kira Jam Berapa Tadi Tengah Satu Pondak Pertama Kali Kan Sengaja Tidur Lebih Awal Waktu Tak Bangun Pertama Sengaja Sembilan Malam Sudah Tidur Sengaja Lapan Bangun Sengaja Sembilan Lalu Saya Dengar Ini Ibu Berkhutbah Sambil Dia Bersaksi Dia Bercerita Waktu Covid Kemarin Ada Dokter Ini Dia Yang Bersaksi Saudara Saya Mendengar Kesaksiannya Dan Saya Bingung Tadi Waktu Badan Saya Sadar Kita Muka Begini Maksudnya Ini So Gila Atau So Gili Atau Apa Kok Kok Bisa Ini Kan Terang Terangan Dia Cerita Kok Bisa Orang Tidak Berpikir Ini Kan Bukan Diceritakan Orang Atau Ada Yang Edit Videonya Memang Dia Yang Sedang Berkhutbah Kan Khutbahnya Banyak Sekali Di Youtube Banyak Sekali Dp Nama Tiga Huruf Itu Orang Orang Yang Sering Mendengar Khutbah Oh Itu Dia Maksud Ibu Itu Dia Bila Bagi Waktu Itu Covid Lalu Dokter Itu Bercerita Loh Kepada Saya Dia Sambil Dokter Itu Ngerokok Dokter Itu Bercerita Kepada Saya Lalu Dia Tertawa Iya Dokter Itu Masih Ngerokok Dan Ada Beberapa Kesenangan Dunia Lainnya Yang Dia Belum Bisa Tinggalkan Dia Belum Lalu Saya Dengar Dokter Itu Belum Tahu Enggak Bu Waktu Itu Saya Bisa Menang Terhadap Covid Kenapa Karena Saya Satu Hari Tujuh Jam Berbahasa Roh Berbahasa Berbahasa Kudus Deng Rokok Kudus Dan Dia Benarkan Dia Bilang Waduh Dia Sebutkan Ada Satu Nama Bu Selama Ini Kan Kami Pikir Wah Ibu Ini Luar Biasa Karena Ibu Bisa Berbahasa Ruh Satu Hari Tiga Jam Tapi Ibu Masih Kalah Sama Dokter Itu Dokter Itu Dia Bilang Pantes Dia Itu Kesaksian Dia Dia Itu Bisa Menang Orang Kalah Dan Ketakutan Tadak Covid Dia Menang Karena Dia Mendengarkan Suara Tuhan Suara Roh Yang Bila Dia Suruh Berbahasa Roh Satu Hari Tujuh Jam Jadi Waktu Dia Menangani Pasien Dia Bahasa Roh Terus Ada Perawat Yang Bila Pak Itu Ngomong Apa Dia Bila Ini Jampi Jampinya Kristen Dia Dengar Suara Roh Sambil Merokok Dan Beberapa Kesenangan Dunia Lainnya Lalu Dia Berbahasa Roh Dan Dengan Bahasa Roh Itu Dia Mengalahkan Covid Terserah Saudara Pikirlah Sendiri Dan Ternyata Ambat Tuhan Itu Membenarkan Saya Langsung Bingung Berarti Kamu Ini Pengertian Tentang Pekerjaan Roh Kudus Tentang Bahasa Roh Apa Tentang Suara Tuhan Apa Masa Dengan Cara Seperti Itu Orang Masih Bisa Mendengarkan Suara Roh Dan Ternyata Menang Bukan Oh Dia Pertama Kali Sambil Ngerokok Tapi Sekarang Dia Sudah Menang Kan Tidak Bayangkan Sementara Dia Bicara Dengan Si Ibu Dia Merokok Bagaimana Artinya Dia tetap Seperti Itu Tidak Ada Yang Berubah Dalam Hidupnya Dia Tidak Bertobat Lalu Roh Kudus Begarnya Di Dalam Dia Roh Mana Ini Yang Disukai Dan Dicari Oleh Banyak Orang Sekarang Selama Dia Bisa Menubuatkan Yang Nyaman Kepadamu Orang Kedengar Petrus Dan Yohanes Mereka Membicarakan Nama Yesus Dan Membicarakan Tentang Siapa Dia Sebenarnya Walaupun Mereka Melanggar Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah Masa Itu Apa Dari Sorga Bilang So Itu Kua So Bilang Jangan Langgar Pemerintah Merangkuk Kan Langgar Jadi Kalau Ngan Di Hukum Begitu Tadi Petrus Anionez Bilang Apa Silahkan Kalian Putuskan Dia Dibilang Pas Apa Mahkamah Agama Yang Mulia Silahkan Kalian Putuskan Mana Yang Benar Dengar Pangoni Atau Dengar Dengaran Kepada Tuhan Taat Kepada Peraturan Kalian Atau Taat Kepada Tuhan Berarti Tidak Semua Yang Sudah Ditetapkan Oleh Apa Yang Disebut Pemerintah Kalau Itu Melanggar Yang Engkau Tahu Firman Tuhan Mengajarnya Mengaturnya Hati-hati Jadi Singkat Tergantung Saudara Sekarang Ini Mau Dengar Pas Apa Mau Taat Kepada Siapa Bayangkan Saudara Cuma Supaya Saudara Dapat Gaji Kan Dati Saudara Lawan Apa Yang Kau Tuhan Bilang Harusnya Begini Harusnya Begini Harusnya Begitu Dan Kau Lawan Yang Dari Awal Yesus Bicara Luar Biasa Saudara Soal Bagaimana Melayani Dia Yohanes Pasal 12 Coba Yohanes 12 23 Telah Tiba Saatnya Anak Manusia Dimuliakan Ayat 24 Atau 22 Nah Ayat 24 3 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau Biji Gandum Tidak Jatuh Kedalam Tanah Dan Mati Ia Tetap Satu Biji Saja Tapi Jika Ia Mati Ia Akan Menghasilkan Banyak Buah Tadi Yesus Baru Bilang Ad 23 Apa Telah Tiba Saatnya Anak Manusia Dimuliakan Lalu Ad 24 Dia Bicara Tentang Jatuh Dan Kemudian Mati Dimuliakan Bagaimana Jadi Kaya Jika Ia Tidak Jatuh Kedalam Tanah Lalu Mati Cara Kita Hidup Bagaimana Jatuh Dalam Tanah Lalu Mati Jangan Lalu Udah Sokaterlaluan Komang ini Merendahkan Ya Elah Bagaimana Mau mati Apa Satu Menyangkal Diri Menyangkal Diri Bukan Menyangkal Orang Lain Menyangkal Angkopediri Kalau Tidak Kau Tidak Boleh Jadi Murid Itu Syarat Pertama Dan Terutama Karena Harus Pikul Salib Ternyata Pikul Salib Itu Adalah Kelanjutan Dari Menyangkal Diri Kau Tidak Pernah Bisa Pikul Salib Sampai Kau Bersedia Menyangkal Dirimu Yang Bilang Saudara Ini Kepala Apa Direktur Mana Punya Banyak Doi Apa Saudara Pejabatan Orang Ini Di Hadapan Tuhan Orang Di Bawa Tanah Sana Harus Saya Saya Bila Saudara Kalau Di Bumi Ini Saja Orang Tidak Diperkenankan Tidak Dianggap Oleh Tuhan Sebagai Murid Ya Jangan Harap Saudara Diterima Di Sorga Di Bumi Tidak Bisa Jadi Murid Masa Diterima Di Sorga Coba Belajar Mesti Berpikir Seperti Itu Yesus Itu Siapa Makanya Saya Semakin Lengkalinya Lekjah Cari Lupa Ini Ini Sebenarnya Bukan Khutbah Saya Saudara Membiarkan Dia Sungguh Bekerja Di Dalam Tuhan Ternyata Kita Jangankan Kita Cuma Dipermalukan Biar Mati Tolong Aku Relah Tuhan Justru Karena Itu Saudara Akan Mengalami Kemuliaannya Jadi Apa Yang Dunia Anggap Apa Yang Gereja Pada Umumnya Secara Mayoritas Orang Kristen Masa Kini Menganggap Kemuliaan Itu Apa Punya Nama Besar Begini Begitu Punya Ini Punya Itu Kalau kau Belum Membesarkan Anak Anakmu Jadi Berapa Belum Belum Berhasil Jadi Orang Tua Berhasil Jadi Orang Tua Kalau Berhasil Menyekolahkan Anak Dia Ada Kerja Dia Ada Usaha Sandiri Dia Ada Rumah Sandiri Itu Sukses Jadi Orang Tua Kok Boleh Mati Belum Kawin Dia Setelah Dia Kawin Belum Ada Anak Jadi Oma Belum Boleh Mati Setelah Ada Anak Itu Cucu Tidak Semua Kawin Tunggu Cucu Kawin Tunggu Kalau Ada Cece Bilang Kalau Aku Hidup Seribu Tahun Lagi Kenapa Saudara Kok Bisa Ada Satu Kau Tidak Mau Menyangkal Diri Kau Tidak Mau Pikul Salib Akhirnya Orang Yang Tidak Mau Menyangkal Diri Tidak Mau Pikul Salib Bukan Murid Yesus Bukan Murid Yesus Artinya Kau Tidak Setuju Dengan Semua Perkataan Yesus Cara Untuk Hidup Rela Mati Cara Untuk Dimuliakan Mati Bayangkan Justru Cara Mati Yesus Yesus Bilang Itu Kemuliaan Satu Korintus Satu E18 Coba Ya So Dingin Sama Makanan Masih Lebih Baik Makanan Dingin Jangan Saudara Peiman Yang Dingin Sebab Coba Tiga Sebab Pemberitaan Tentang Salib Memang Adalah Makanya Itu Bicara Salib Paling Bodok Lihat Apa Memang Adalah Kebodohan Ada Alamatnya Kebodohan For Apa Bagi Mereka Yang Akan Binasa Jadi Orang Yang Menganggap Menderita Karena Ketaatan Kepada Firmannya Adalah Orang Bodoh Yang Pasti Binasa Orang Anggap Orang Yang Bodoh Nyipandeta Kalau Bilang Salib Nyak Genap Dp Hotbah Itu Justru Membuktikan Kalau Saya Murid Yesus Cuma Murid Yesus Yang Bisa Menjadi Hamba Yang Memberitakan Kebenaran Di luar Itu Kau Bukan Hamba Kebenaran Jangan Ukur Sukses Dari Berapa Banyak Orang Yang Ikut Empat Orang Petrus Dan Yohanes Bayangkan Para Rasul Dimusuhi Tidak Disukai Seitu Kemudian Siapa Yang Bunuh Pak Petrus Coba Siapa Siapa Yang Bunuh Pak Yohanes Berarti Pemerintah Yang Berkuasa Masa Itu Apakah Mereka Sudah Melanggar Peraturan Pemerintah Mereka Melanggarnya Karena Mereka Tahu Pemerintah Yang Sesungguhnya Sana Kita Ini Warga Kerajaan Allah Ini Karyawan Kerajaan Allah Saya Menghamba Menghamba Kepada Raja Di atas Segala Raja Cuma Firmannya Yang Adalah Hukum Bagiku Harus Ya Oh Seskan Pendeta Saudara Siapa Saudara Kau Mau Bipi Mana Bukankah Orang Mau Bipi Sorga Seperti Saya Menghambakan Diri Kepada Kebenaran Apapun Konsekuensinya Saudara Saudara Yang Datang Kau Mau Apa Sekali Lagi Saya Selalu Bilang Ke Saudara Harusnya Saudara Lihat Kita Kayak Biking Apalagi Saudara Yang Sepuluhan Tahun Balasan Tahun Di Gereja Ini Saudara Setahun Nisa Sapa Oh Ternyata Cuma Bela-bela Orang Kaya Saudara Lihat Saudara Ada Pengalaman Portorong Yang Kaya Tuhan Yang Disebut Kekayaan Kekayaan Sorgawi Jangan Pernah Kamu Berpikir Kamu Kaya Kalau Yang Kamu Punya Cuma Duit Jangan Pernah Kamu Berpikir Kamu Miskin Karena Kamu Tidak Punya Duit Padahal Kamu Punya Tuhan Kamu Kaya Ini Pandangan Hal Kita Petrusan Yohanes Ini Waktu Peristiwa Ini Mereka Bilang Kepada Orang Lumpu Itu Emas Dan Perak Tidak Ada Pada Kami Jadi Kan Mau Minta Apa Bayangkan Orang Lain Kan Kalau Ada Doi Kasih Jubiar Sadiki Dia Kasih Yang Minta Berarti Gak Ada Gak Ada Petrusan Yohanes Gak Ada Berarti Dan Mereka Beri Apa Yang Justru Tidak Bisa Diberi Oleh Orang Kaya Ini Yang Ada Pada Kami Nama Yesus Yesus Yang Sudah Dibunuh Yang Ternyata Tidak Ada Orang Yang Bisa Tahan Dia Di Dalam Kubur Pada Saat Yang Sudah Ditetapkan Yesus Pasti Bangkit Dan Kuburan Kuburan Di sana Itu Kuburan Batu Itu Batu Kalau Batu Kalau Orang Sini Pakai Semen Kalau Itu Batu Jadi Main Main Siapa Bikin Satu Batu Itu Dia Kekuatan Yang Ada Di Dalam Yesus Kekuatan Nubuatan Terhadap Dia Nubuatan Allah Ini Tidak Ada Yang Bisa Halangi Tepat Pada Waktu Yang Sudah Dia Tetapkan Dia Pun Keluar Dari Kubur Itu Nah Kekuatan Yang Seperti Itu Itu Yang Saudara Ini Mau Taat Perlindungan Mana Yang Lebih Kuat Dari Pada Perlindungannya Kalau Kekuatan Kubur Itu Kekuatan Pemerintah Pada Masa Yesus Dibunuh Tidak Bisa Menghalangi Kebangkitan Terjadi Padanya Bayangkan Kalau Kekuatan Itu Bekerja Di Dalam Saudara Kenapa Saudara Bisa Taat Berarti Kekuatan Allah Kau Tidak Izinkan Menguasai Dan Mengendalikan Dirimu Waktu Kau Biarkan Kekuatannya Mengendalikan Hidupmu Eh Saudara Tidak Ada Apapun Di Sekitarmu Yang Dapat Menghalangi Ketaatan Dan Kesetiaan Penghormatan Kepada Tuhan Sehingga Akhirnya Yang Orang Sebut Kemuliaan Kau Tidak Peduli Paulus Bilang Itu Sampah Itu Bukan Kemuliaan Itu Sampah Coba Coba yang Terakhir Filipi 3 Filipi 3 7 8 Malahan Coba Dari 7 Apa yang Dulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Ku Anggap Rugi Karena Kristus Jangan Jangan Pernah Bilang Kamu Rugi Karena Ketaatan Kepada Kristus Justru Ketaatan Dan Penghormatan Dan Kepercayaan Kepada Kristus Akan Membuat Saudara Menganggap Selain Kristus Semua Rugi Bayangkan Saya Bilang Saudara Ini Ini Sikap Paulus Dan Ini Sikap Firman Tuhan Ini Tuhan Harusnya Mau gambar Lebih tinggi Dari ini Tapi Tuhan Kalau Tuhan Nomor Satu Ini Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Kalau Paulus Tidak Ini Yesus Nomor Satu Yang Lain Rugi Tidak Ada Nomor Dua Tiga Tidak Ada Tidak Ada Langsung Rugi Eh Terus Pengertian Harus Kalau Tidak Saudara Bukan Murid Kau bilang Kau pikul Salib Boleh Cuma bikin Dari Bulu Sana Kau pikul Salib Itu Kalau Salib Yang Yesus Maksudkan Kau Tidak Pernah Bisa Pikul Dan Sekali Lagi Harusnya Ini Paling Mengerikan Kenapa Kau Bukan Muridnya Kau Bukan Miliknya Kau Bukan Kekasihnya Kau Bukan Sahabatnya Kau Bukan Apa-Apanya Tuhan Lalu yang lain rugi Bahkan Apa Coba Tiga Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Segala Sesuatu Kau Bukan Bukan Oh Bajual Kenapa Kita Rugi Bukan Tidak 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 Selain Kristus Ini Kalau Sungguh-sungguh Pemahaman Kita Pandangan Kita Kepada Tuhan Itu Tepat Saudara Akan Sampai Pada Sikap Ini Segala Sesuatu Kau Anggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Tuhanku Lebih Mulia Daripada Semuanya Oleh Karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Begitu Kalau itu Semuanya Lepas Begitu Bukan Melepaskan Semuanya Kata Melepaskan Semuanya Ini Masih Ada Sudah Pelang Pelang Kita Melepaskan Pelang 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 Semu Mati Pelang Pelang Tuh Semu Mati Sebantar Siapa Tuh Mepitau Dusa Bilang Begitu Kau Bilang Bagaimana Siapa Suka Untung Sekarang Sementara Mati Adalah Untung Batal Tuhan Kita Tarik Tapi Pernyataan Pemberitaan Tentang Salib Apa Kebodohan Cuma Cuma Kepada Siapa Yang Akan Binasa Tapi Bagi Mereka Yang Selamat Pemberitaan Tentang Salib Justru Kekuatan Kemuliaan Tunggu Dek Tunggu Dek Jangan Oleh 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 Karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Oleh Karena Yesus Aku Telah Melepaskan Semuanya Kalau Yesus Itu Cuma Orang Sebelum Sebelum Apa Paulus Paulus Kan Belum Bertobat Waktu Yesus Masih Melayani Paulus Belum Bertobat Harusnya Ada Rasul Rasul Yang Lebih Dulu Dari Petrus Dari Paulus Harusnya Waktu Itu Paulus Mesti Karena Yesus Cuma Orang Harusnya Paulus Menghormati Petrus Harusnya Dia Mesti Bilang Apa Oleh Karena Petrus Aku Telah Melepaskan Semuanya Dan Menganggap Nya Sampah Karena Petrus Kan Sesungguh Pak Tuhan So Dengar Dengaran Pak Tuhan So Jadi Rasul Bahkan Pemimpin Gereja Mula Mula Berarti Di dalam Petrus Ada Ada Logos Coba Kok Bapikir Kalau Yesus Itu Memiliki Logos Dalam Hidupnya Itu Yesus Punya Kuasa Petrus Memiliki Logos Dalam Hidupnya Petrus Lewat Dan Orang Bangkit Cuma Karena DP Bayang Yesus Tidak Pernah Melakukannya Coba Mana Ada catatan Yesus Menyembuhkan Orang Dengan Bayang Nada Cuma Petrus Yang Menyembuhkan Orang Dengan Bayang Kok Kenapa Paulus Menyembah Petrus Kenapa Paulus Kenapa Sembah Yohanes Dan para Rasul Yang lain Kenapa Dia mesti Bilang Tentang Yesus Oleh Karena Yesus Aku Melepaskan Semuanya Dan menganggapnya Sampah Kalau Yesus Adalah Kekasihmu Saudara Akan Mengerti Kiapa Sas Keras Terhadap Hal itu Kalau Yesus Bukan Apa-apamu Kau Tidak Pernah Tersinggung Waktu Orang Menyinggung Tentang Yesus Tapi Kalau Yesus Adalah Segala-galanya Bagimu Kau Tidak Bisa Membiarkan Orang Yang Sengaja Membuat Orang Lain Tersesat Dalam Pengenalannya Akan Yesus Padahal Alkitab Ini Ditulis Mulai Dari Halaman Pertama Sampai Halaman Terakhir Semuanya Tentang Yesus Yesus Kalau Yesus Itu Kalau Tinggi Itu Sampai Dengan Plafon Yesus Langsung Kosong Semua Itu 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 Dunia Itu Itu Orang Itu Keluar Ke Sana Sampai Itu Itu Doi Itu Itu Kekayaan Itu Warisan Sampai Bahkan Itu Nyawa Kita Kalau Kita Tidak Apa Kalau Kita Tidak Rela Kehilangan Nyawa Kau Bukan Murid Yang Bilang Yesus Segera Ayatnya Jangankan Doi Itu Saudara Waktu Kehilangan Nyawa Kandati Samua Saudara Jual Orang Rela Bayar Asuransi Sepanjang Umur Hidup Supaya Kalau Mati Ada Doi Kalau Kita Saki Nanti Asuransi Bayar Tapi Waktu Saudara Percaya Terhadap Alkitab Percaya Eh Samua Itu Sampah Ada Orang Yang Bercerita Kepada Saya Petugas Asuransi Yang Sangat Berhasil Mesti Bilang Begitu Memang Betul Keliling Dunia Gara-gara Dia Petugas Asuransi Saya Lihat Postingan Postingannya Mobilnya Semua Rumahnya Waduh Dia Berhasil Ya Kagilnya Dia Dapat Dengar Tuh Gitu Saya ingat Waktu Dia Bercerita Kepada Saya Memperkenalkan Asuransinya Dia Berharap Mungkin Kita Ikut Asuransi Saya Dengarkan Sampai Selesai So Kelar Bapak Kalau begitu Boleh Baku Ganti Baca Cerita Tadi Kan Bapak Cerita Sekarang Boleh Bapak Dengar Kita Cerita Dia Mau Cerita Tentang Untungnya Menggunakan Asuransi Silahkan Cerita Dari A Sampai Z Abis Itu Nongana Dengar Cerita Jadi Kalau Menurut Bapak Setelah Bapak Mendengarkan Cerita Saya Apa Saya Masih Perlu Asuransi Kesehatan Dia Boleh Bapak Saya Mendoakan Bapak Boleh Sekarang Bapak Disana Kita Bapak Istrinya Mana Ini Ada Disini Ayo Bapak Dan Istri Saya Berdoa Dari Sini Sejak Itu Dia Tidak Pernah Menawarkan Asuransi Kepada Saya Dan Dia Tidak Berhenti Menjadi Teman Saya Artinya Saya Tidak Tau Ada Apa Di Pikirannya Tapi Kalau Dia Tidak Blok Tidak Unfriend Berarti Mungkin Semoga Ada Saatnya Beliau Mengerti Saudara Mengerti 12an Tahun 10an Tahun Mendengarkan Khotbah Yang Sebenarnya Kesimpulannya Selalu Sama Setiap Kali Membicarakannya Orang lain Mau cari Itu Menangis Kita Tidak Cari Itu Menangis Dari Tadi Saya Begitu Keras Bahkan Tadi Saat Menyanyi Susah Menangis Ternyata Setelah Membicarakan Yesus Saya Bisa Bendung Air Mata Artinya Dia Ada Di Hati Dan Memenuhi Hatiku Mengapa Saya Tidak Berubah Dan Tidak Berhenti Membicarakan Tentang Dia Terus Kagum Setiap Kali Saya Baca Alkitab Saya Selalu Begitu Terbakar Saudara Menemukan Waduh Oh Tuhan Terima kasih Terima kasih Untuk Kasihkan Runiamu Siapa Yang Sudah Membuat Aku Sangat Percaya Kepadamu Tuhanku Siapa Yang telah Menyebabkan Aku Seperti Ini Kalau Ruh Kudus Tidak Bekerja Di Dalam Aku Tentu Aku Tidak Mengenal Yesus Dengan Benar Banyak Orang Bilang Ini Bilang Itu Tentang Yesus Dan Saya Memuji Tuhan Terima Terima kasih Tuhan Engkau Sangat Ajaib Engkau Membuat Aku Justru Semakin Hari Semakin Percaya Kepadamu Setiap Kali Saya Menyanyi Hampir Setiap Kali Tuhan Bawa Aku Pulang Pulang Kepadamu Bawa Aku Pulang Tuhan Biarkan Aku Mencium Kakimu Aku Akan Menyanyi Seumur Hidupku Menyembah Dan Memujimu Haleluya Mari kita berdiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih